Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati, saya ingin menyampaikan satu kabar baik, satu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis, ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai. Kedua, sistem distribusi vaksin ke daerah, ini adalah hal yang sangat penting. Dan juga peralatan pendukung, SDM, serta tata kelola vaksinasi. Meski vaksin sudah ada, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu harus terus kita lakukan. Semoga Tuhan yang maesah memberkahi kita semua untuk bisa melewati ujian wabah ini. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa vaksin sudah tiba nih, artinya harapan baru bagi kita semua, tapi prosesnya ini masih panjang ya. Nah pemerintah sendiri gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan juga selalu semangat ya dalam beraktifitas, serta selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun, dimanapun. Jangan lupa untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Senang sekali saya Egit Hapsari bisa menemani Anda dalam dialog dengan tema Hidup Bersama COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Pemirsa hingga pandemi dinyatakan telah berakhir. Kita harus bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Bahkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa COVID-19 ini tidak bisa hilang dalam waktu singkat dan menjadi masalah di seluruh dunia. Karena itu kita harus memiliki komitmen kuat hidup dalam tatanan yang baru dan menyesuaikan diri hidup dalam pandemi. Lantas bagaimana dan apa saja budaya baru yang perlu kita terapkan dengan baik dalam hidup di tengah pandemi? Telah hadir di studio siang hari ini dua narasumber. Narasumber pertama Dr. Kuz Medi Priharto SPOTMKS, Kepala Subbedang Tracing Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Selamat siang Dr. Kuz. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Dr. Kuz? Alhamdulillah sehat. Moga-moga kita tetap sehat terus dan semakin optimis. Amin, amin. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir ya Dr. Amin. Dan narasumber kedua kita, Pemirsa, yaitu Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Dr. Mas Dalina Pane MS Hihan. Terima kasih Ibu sudah hadir. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di sini. Dan Pemirsa, sebelum mulai perbincangan sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Tau show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Tapi sebelum kita mulai diskusi, kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Dr. Kuz dan juga Bu Masda. Baik, kita langsung tanya dulu ke narasumber kita pertama, Dr. Kuz Medi. Dokter, tadi kan kita sudah mendengar. Memang berita ini sudah santar di mana-mana bahwa vaksin ini sudah kita terima, walaupun hanya 1,2 juta dosis ya. Tapi vaksin sudah datang. Tapi apakah artinya hidup bersama COVID-19 ini, dok? Iya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ekit juga bahwa WHO juga menyatakan bahwa virus ini tidak akan hilang dalam waktu yang dekat. Jadi tentunya dia masih akan ada di sekitar kita. Dan kita harus tahu bahwa virus ini mudah melakukan mutasi, sehingga virus lain-virus lain yang lain akan bisa timbul sesudah kondisi-kondisi tertentu yang membuat bentuk virus yang lainnya. Jadi itu yang buat kita, saya setuju sekali tadi dengan ucapan Pak Presiden bahwa kita tetap harus bisa hidup dengan cara 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir. Jadi, dan juga tentunya kepada masyarakat tetap harus tahu sebenarnya virus itu kan setelah terpegang kita atau menempel pada wajah kita, dia akan masuk lewat mata, lewat lubang hidung, lewat mulut. Sehingga dia menempel ke sana, masuk ke dalam tubuh kita, melalui pernafasan, masuk ke dalam paru-paru, seperti itu. Jadi, semua aktivitas yang terjadi akibat daripada menempelnya virus pada tangan kita, kemudian masuk ke dalam muka kita, itu yang harus kita cegah. Jadi jangan mentang-mentang, oh vaksin sudah tiba di Indonesia, terus jadi abai dengan protokol kesehatan, wah jangan ya dok ya. Jadi justru sekarang kita harus siap, bagaimana sih caranya kita hidup berdampingan dengan COVID itu sendiri. Oke, baik. Saya akan arah sumber kedua, Dr. Mas Dalina. Bu Masda, ini kan ada pernyataan nih Bu, bahwa meskipun ada vaksin, tapi virus ini akan masih tetap ada. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Kos. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap lagi enggak Bu? Ini seperti apa maksudnya? Iya, baik. Jadi Mbak Egit, pemirsa sekalian, vaksin itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan. Jadi upaya memberikan perlindungan kepada mereka yang divaksin ketika mereka terinfeksi ataupun untuk mencegah agar tidak, kalau terinfeksi itu tidak menjadi parah. Tetapi tentu yang kita inginkan adalah bagaimana kita mencegah dari sisi lain. Jadi Dr. Kus tadi sudah mengatakan bahwa 3M protokol kesehatan kita itu tetap harus kita lakukan, karena itu secara evidence sudah diakui mampu mencegah dengan lebih mudah. Walaupun terkadang sulit bagi kita untuk melakukan itu. Jadi seperti menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, lalu mencuci tangan, itu memang harus terus didorong masyarakat kita untuk patuh terhadap kegiatan tersebut. Jadi vaksin adalah salah satu cara untuk mencegah, tetapi bukan berarti dengan adanya vaksin, lalu kita melupakan protokol kesehatan kita yang sudah kita lakukan selama hampir 10 bulan ini. Betul, itu yang perlu dicatat ya Bu Mas Daya. Nah Bu Mas Daya ini kan kita kembali menghadapi tantangan nih bahwa dengan terus meningkatnya jumlah terkonfirmasi positif yang seolah-olah puncaknya ini belum kelihatan sampai sekarang ya Bu. Sebetulnya apa yang terjadi sih Bu? Sehingga angka positif ini masih terus meningkat. Terus pertanyaan ini bagaimana? Ya, jadi memang peningkatan kasus kita pada minggu-minggu terakhir ini cukup signifikan, tetapi menurut pandangan kami itu juga menjadi salah satu indikator kinerja teman-teman kita di lapangan. Bahwa mereka mampu menemukan kasus sedini mungkin. Jadi mereka di lapangan itu harus mendapatkan tugas untuk case finding, menemukan kasus sedini mungkin dalam kondisi yang masih ringan. Sehingga tidak banyak yang kemudian didapatkan kasusnya di rumah sakit. Kalau sudah didapatkan kasusnya di rumah sakit tentu kondisinya sudah lebih berat atau parah. Dan itu treatmentnya penatalaksanaan di rumah sakit tentu menjadi lebih sulit. Kemudian yang kedua yang menyebabkan peningkatan kasus kita, kemampuan kita melakukan testing juga makin meningkat saat ini. Jadi sudah hampir memenuhi indikator atau standar dari WHO satu per seribu dari jumlah penduduk. Jadi kita berharap bahwa kasus-kasus yang kemarin masih di permukaan seperti fenomena gunung es, saat ini mulai kita deteksi lebih banyak. Sehingga yang akan ke rumah sakit itu akan lebih sedikit. Karena sudah lebih dulu ditemukan dalam kondisi dini. Kemudian yang ketiga, di subidang tracing juga ada program kontak tracing. Kontak tracing itu kita melakukan pemantauan, jadi mencari sebanyak mungkin kontak erat, lalu melakukan pemantauan selama 14 hari. Nah terkadang pemantauan ini yang kemudian menghasilkan kasus-kasus baru, disebut klaster dalam keluarga, sehingga jumlah kasus juga akan meningkat. Tapi tidak masalah sepanjang dia dalam kondisi yang ringan, dan bahkan tanpa gejala, supaya tidak sampai harus ke rumah sakit. Jadi tidak apa-apa jumlah kasus kita itu banyak, tetapi jangan sampai angka kematian kita kemudian menjadi tinggi, karena terlambat untuk dideteksi di awal. Oke, 3T itu tetap harus berjalan ya? Iya, 3T tetap harus berjalan. Testing, tracing, dan juga treatment. Treatment. Tapi apakah ini ada korelasi mungkin dari masyarakat sendiri dengan hirup pikuknya? Vaksin sudah tiba, lantas kepatuhannya menjadi menurun, sehingga angkanya terus menanjak yang positif. Ya, yang perlu kita ketahui juga bahwa vaksin saat ini adalah vaksin untuk kondisi emergensi, bukan untuk kondisi normal. Karena itu kita juga masih menunggu putusan dari Badan POM untuk mengeluarkan emergency use authorization. Artinya vaksin itu tidak diberikan untuk seluruh masyarakat, tapi diberikan kepada kelompok-kelompok yang berisiko. Yang pertama tentu yang risikonya lebih tinggi adalah tenaga kesehatan, karena mereka yang terus kontak dengan mereka-mereka yang terkonfirmasi maupun yang belum diketahui, tetapi memiliki gejala, suspek kita menyebutnya. Kemudian yang kedua, mereka-mereka yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, artinya bertemu orang lebih banyak. Lalu yang ketiga, juga dilakukan kepada mereka yang memiliki mobilitas yang tinggi. Jadi ini bukan untuk seluruh rakyat. Sehingga karena ini kondisinya emergensi, emergensi ya, jadi prioritas pemerintah tentu kepada mereka-mereka yang memiliki resiko untuk melindungi, jadi melindungi diri para petugas-petugas kita. Oke, oke. Nah dokter Kus, ini kan tadi kita sudah membahas bahwa virus ini bisa jadi akan terus ada bersama kita. Dan kita pun harus menyesuaikan diri untuk hidup bersama COVID-19 ini. Tapi bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya bisa menyesuaikan diri itu dok? Iya, tadi sudah saya kasih tahu bahwa kuman itu kan bisa terhirup sesudah ada droplet atau kena tangan kita masuk melalui mata, hidung, mulut. Sehingga kondisi-kondisi itu kita harus bisa cegah. Nah, sebagai salah satu contoh ini ada titik hijau. Iya, di sebelah kiri ya. Tadi saya dari rumah sakit, kemudian saya diperiksa menggunakan tempel aturkan, kemudian ditanya saya dari mana menggunakan mobil sendiri, ya kemudian saya dikasih tempelan hijau. Artinya menurut dia bahwa saya kemungkinan besar saya tidak membawa penularan terhadap itu semuanya. Nah, bagian-bagian yang seperti itu mesti harus kita mulai sosialisasikan kepada masyarakat. Bahwa kalau orang naik kendaraan misalnya, kalau kendaraannya berame-rame, kita harus hati-hati. Tapi kalau dia kendaraannya sendiri, dia lebih tentunya untuk memberikan penularan, dia lebih sedikit. Selain itu juga misalnya seperti saya. Saya datang ke rumah sakit untuk men-check up diri saya. Kemudian check up, saya harus pulang. Begitu saya pulang, ya saya jangan langsung bergaul atau kumpul dengan keluarga. Saya harus melepas sepatu saya di luar, kemudian saya harus melepas baju, kemudian saya masuk ke kamar mandi, saya langsung mandi, bajunya dicuci, dicuci menggunakan sabun. Kemudian setelah saya mandi, saya menggunakan sabun dengan bersih, semua ganti baju baru, baru saya berkumpul dengan keluarga. Nah kalau kebiasaan-kebiasaan baru ini tersosialisasi dengan benar, maka kita akan aman dari hal tersebut. Dalam jangka panjang pun gitu ya? Dalam jangka panjang pun itu akan aman seperti itu. Kemudian juga misalnya contoh, kita mau membeli sesuatu di, entah itu di pasar, entah itu di doku apa. Kita mencoba menggunakan uang elektronik untuk semua lebih aman. Nah itu juga bagian daripada bagaimana kita menghadapi hidup bersama COVID tadi. Masih ada lagi masalah-masalah yang lain, misalnya contoh. Ini apa namanya, pemerintah akan mulai membuka pelajaran tata buka dengan anak. Nah kita harus siapkan kepada mereka-mereka, para guru yang sekarang sedang belajar dengan dairing, itu memberikan contoh kepada anak-anak. Sebelum mereka belajar pagi, diputarkan film bagaimana hidup bersama COVID. Sehingga anak-anak itu tahu. Nah kemudian mereka juga harus mempersiapkan, apakah kira-kira mereka akan bisa mengontrol anak-anak itu. Mungkin di sekolah mereka bisa mengontrol. Tapi begitu mereka pulang dari sekolah, apakah dia pulang langsung ke rumah? Apa yang harus digunakan untuk mereka melakukan kontrol itu? Kalau itu dia bisa ciptakan, nggak ada masalah. Semuanya jadi aman seperti itu. Tetapi kalau kita sendiri hanya asal bicara, tidak menciptakan semua untuk kita bisa laksanakan di lapangan, ya sama saja seperti yang sekarang. Jadi ini harusnya menjadi habit atau kebiasaan yang menaruh daging. Nah tapi misalkan kita gitu, mungkin dokter Kus, atau Bu Masda ini yang mobilitasnya sangat tinggi, ini gimana? Langkah preventif apa yang harus dilakukan, supaya kita tidak tertular dan juga menular di orang lain? Yang paling jelas pertama begini, saya duduk di sebelahnya Mbak Egit. Saya berpikir bahwa jangan-jangan Mbak Egit itu positif. Berarti saya harus menjaga jarak. Saya harus menjaga jarak lebih dari satu meter dari Mbak Egit. Kalau saya terpaksa harus bicara, ya saya pakai masker. Saya nggak mau begitu Mbak Egit lepas masker, saya pergi dari situ. Karena saya menjaga dia sendiri daripada saya tertular, lebih baik saya pergi dari situ atau tidak berbicara dengan kondisi yang semacam itu. Jadi kita harus memposisikan kita dan semua orang ini OTG ya. Nah itu dia yang paling penting sekali. Dan juga sama seperti di dalam satu ruangan. Restoran misalnya katakan seperti itu. Mau tidak mau orang pasti membuka masker. Iya kalau mau makan kan tentunya. Karena kita mau makan. Tapi kalau kita sadar bahwa begitu saya membuka masker, maka saya tidak bicara. Supaya tidak droplet keluar ludah nanti menularin orang. Tidak ketawa-ketawa. Pada waktu kita mau ketawa, ya kita pakai masker dulu. Seperti itu. Kita nggak dekat-dekat. Kita nggak usah cium-ciuman. Kita nggak usah bersalaman. Karena semua kemungkinan besar akan terkena. Sama seperti kita tadi. Ketika sedang mau memulai, ruangan ini disinfektan semua, kursi disemprot, saya disuruh membersihkan diri saya sendiri untuk itu. Nah itulah sebagai kebiasaan-kebiasaan bagaimana kita hidup bersama. Oke, semoga ini habitat jangka panjang ya. Nah Bu Masda, ini kan di era yang serba canggih ini, kita tentunya menerima banyak sekali arus informasi. Tapi sayangnya informasi itu, nggak semuanya akurat ya Bu ya. Tapi gimana sih kita mungkin sebagai masyarakat bisa memfilter mana informasi yang bisa dipercaya dan kurang akurat atau bahkan hoax? Iya. Jadi sebagai negara demokrasi, tentu kita tidak bisa menahan arus informasi yang mengalir ke masyarakat. Beda dengan negara-negara sosialis atau komunis yang sumber informasinya hanya satu dari pemerintah. Begitu ya, tetapi saat ini kalau saya lihat tidak seperti waktu di awal-awal. Waktu di awal itu informasi berseliweran ya sampai masyarakat sendiri, bahkan kita juga bingung ini mana yang benar, mana yang tidak. Maka pemerintah sendiri sebenarnya kalau untuk informasi sudah membuat berbagai kanal untuk memberikan informasi pada masyarakat. Satgas juga saya yakin sudah membuat itu. Tetapi kepada masyarakat sendiri, kita menyarankan untuk tetap mencari informasi dari media-media terpercaya. Karena media-media yang terpercaya itu tentu para wartawannya, para pencari beritanya memiliki kaidah-kaidah sesuai dengan bagaimana etika jurnalistik yang benar. Jadi mencari informasi itu tidak kemudian diterima begitu saja. Jadi ada mekanisme untuk recheck. Benar nggak sih kalau dapat satu informasi, kemudian mencari informasi pembanding. Apakah yang saya baca ini benar? Kemudian jangan cepat menggunakan jempol untuk sharing begitu ya. Jadi itu juga harus difikirkan dengan baik supaya berita-berita yang tidak begitu benar itu tidak tersebar dengan cepat. Saya kira begitu. Tapi apakah dari Bumasa sendiri melihat mungkin ada information gap gitu mungkin yang diterima oleh masyarakat, mungkin ada yang tidak masyarakat ketahui sehingga ini tuh seolah-olah belum terlihat gitu puncak dari gelombang satunya. Iya. Kalau puncak dari gelombang satu itu kan bicara tentang jumlah kasus yang kita temukan begitu ya. Apakah itu kemudian berkorelasi dengan informasi yang diterima oleh masyarakat? Itu kita belum analisis sampai sedalam itu. Tetapi setidaknya masyarakat itu sudah terpapar cukup lama dan cukup banyak. Dan masyarakat sendiri juga sudah tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan. Hanya saja saat ini kita mencoba untuk semua kita melakukan tindakan persuasi kepada masyarakat kita. Mendidik masyarakat juga merupakan salah satu fungsi pemerintah, juga fungsi teman-teman yang ada di satuan tugas. Mendidik mereka tentu dengan tindakan-tindakan yang persuasi. Juga memberikan akses kepada mereka agar bisa mendapatkan sesuatu yang diatur oleh regulasi. Misalnya masker, harus pakai masker. Pakai masker itu kan kalau masker yang sesuai standar itu tidak mudah dan tidak murah begitu ya. Karena itu pemerintah juga sebaiknya memberikan akses yang luas untuk masyarakat bisa memperoleh masker itu dengan harga yang murah dan mudah didapat. Karena satu hari kita butuh masker tidak hanya satu ya. Apalagi mobilitasnya tinggi ya. Apalagi mobilitasnya tinggi. Jadi per 4 jam kita harus ganti masker gitu ya. Kalau masker bedah itu, kalau di satu hari kita harus beli 3-4 kali itu lumayan bagi masyarakat yang terutama yang menengah bawah. Jadi saya kira akses untuk mereka juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Akses yang penting ya. Nah Bu, ini kan semua orang ini tidak pandang bulu ya, berpotensi untuk terpapar virus COVID-19 ini. Tapi apa pada akhirnya nanti Indian gitu? Kita semua umat manusia di dunia ini akan terinfeksi juga? Ya, kalau menurut konsep herd immunity. Herd immunity itu imunitas atau kekebalan kawanan. Satu grup gitu ya. Artinya kalau dalam satu rumah ada satu yang terkena, kemudian dia menginfeksi yang lain, sepanjang kondisinya tidak berat, sebenarnya ada antibody yang dibentuk. begitu ya. Pernah ada waktu di awal-awal suatu prediksi, berapa sih jumlah kasus yang harus ada sehingga Indonesia ini menjadi herd immunity. Jadi itu imunitas alamiah yang diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Kalau vaksin kan imunitas yang pasif yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Itu cukup mengerikan juga angkanya sampai 80 juta. 80 juta yang harus terinfeksi? Ya, Pak Iwan. Jadi 80 juta terinfeksi baru kemudian kita se-Indonesia bisa herd immunity. Nah kalau kita hitung lagi, waduh kalau begitu nanti kelompok yang vulnerable, yang berisiko, yang memiliki... yang komorbid, itu berapa persen dari penduduk kita. Karena Pak Ku sebagai mantan kepala dinas, tentu tahu tentang peta penyakit tidak menular kita ya Pak ya. Cukup besar penyakit tidak menular kita yang menjadi komorbid. Nah itu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Dan itu cukup berbahaya kalau kita biarkan begitu. Karena itu kita mencoba untuk kasus ini jangan terlalu banyak, karena mereka juga akan membebani rumah sakit untuk penanganannya begitu. Begitu ya. Nah dokter Kus, ini kan kita kalau lihat situasi terkini di Indonesia. Penyebaran COVID-19 ini semakin masif ya. Angkanya semakin melonjak ini. Tapi kalau kita lihat rasanya tuh nggak ada ujung pangkala gitu dok. Tapi vaksin ini kan sudah di depan mata ya dokter Kus ya. Tapi bagaimana sih dok, baiknya kita tuh berperilaku walaupun vaksin ini sudah datang, sudah ada di depan mata. Ya, tadi kan disebutkan bahwa vaksin di Indonesia ini sebagai emergensi ya, langkah emergensi untuk pencegahan. Semua akan terjadi dengan kombinasi saya rasa ya. Antara vaksin yang diberikan tadi, kemudian nanti juga ada mereka-mereka yang terkena akhirnya menjadi herd immunity seperti itu. Dan tentunya vaksin ini kan tidak diberikan sekaligus kepada seluruh masyarakat Indonesia. Artinya masih ada orang-orang yang tetap harus bisa menjaga diri untuk tidak tertular kuman itu sendiri. Nah, tadi sudah dibenar disampaikan bahwa vaksinasi ini adalah upaya untuk mencegah kecepatan penularan daripada penyakit ini ke seluruh masyarakat Indonesia. Supaya kalau terjadi herd immunity itu tidak tiba-tiba melonjak. Kalau tiba-tiba melonjak, mana kasusnya dia semua berat, rumah sakit tidak mampu menampung, petugas kesehatan juga tidak mampu untuk menampung itu sendiri. Ngomong-ngomong lonjakan, ini kan nanti di Desember ya dok ya? Nah, nanti kan akan ada liburan akhir tahun nih, cuti bersama. Kalau kita lihat pengalaman dari bulan-bulan lalu ini kan cuti bersama, long weekend ini selalu jadi pemicu lonjakan kasus. Bagaimana dok nanti ini kita menghadapinya? Kita, saya sudah beberapa kali menyampaikan juga bahwa kami, orang-orang kesehatan ini tidak bisa sendiri untuk menyelesaikan masyarakat COVID-19. Kami butuh bersama-sama gotong royong, kami butuh partisipasi masyarakat yang sebagai garda terdepan, mereka bisa menjaga untuk dirinya sendiri agar dia tidak tertular seperti itu. Nah, kalau memang dia bisa melakukan itu, kita bisa bekerja sama, kita bisa saling menjaga. Bagaimana caranya kalau kita lihat beberapa daerah itu, peningkatannya cukup masif. Tetapi mereka tidak panik. Karena mereka bilang, tidak apa-apa kita ketemu, tetapi semua bisa dikontrol. Artinya tidak dengan penyakitnya menjadi berat, dia ketemu pada kondisi yang awal, kemudian dia juga mungkin OTG yang seperti itu. Sehingga pada waktu sembuh, dia imunitasnya tumbuh, kemudian tidak jatuh kepada yang berat. Oke, terima kasih dok. Nah, ini saya ke Bu Marsda. Mungkin terakhir, singkat saja untuk Bu Masda. Ini adakah strategi besar yang kita siapkan itu untuk mengatasi terus meningkatnya kasus positif di Indonesia? Baik, sebenarnya di buku pedoman, pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19, itu sudah ada beberapa strategi. Jadi strateginya itu, sebenarnya kalau kita lihat Mbak Egit, apakah COVID-19 ini terjadi di seluruh Indonesia? Kasus memang iya, tetapi kasus-kasus yang banyak itu terjadi hanya di saat ini 10 sampai 16 provinsi. Kemudian juga dari provinsi tersebut, ternyata tidak seluruh kabupaten juga mengenai itu. Jadi sekitar 50 sampai 60 kabupaten. Jadi andai kata saja kita bisa fokus pada wilayah-wilayah tersebut sambil tidak melupakan wilayah yang kasusnya sedikit, yang kasus sedikit tetap saja melakukan kegiatan-kegiatan surveillance, ili, sari, terus active case finding, menemukan kasus banyak-banyaknya, terus melakukan pemeriksaan. Itu merupakan strategi-strategi standar. Tetapi strategi itu tentu tidak bisa single strategi. Jadi ada beberapa strategi. Vaksin adalah salah satu strategi. Tapi yang terutama adalah bagaimana kapasiti kemampuan kita untuk mendeteksi, bagaimana mencegah, dan bagaimana berespon. Jadi kalau sudah dapat kasus, sebanyak apapun, lalu dilakukan containment atau isolasi dan karantina dengan disiplin. Isolasi dan karantina yang disiplin ini yang kita masih jadi PR besar. Isolasinya di beberapa wilayah sudah tertangani dengan baik, tetapi karantinanya. Jadi kontak erat, kontak erat dengan kasus konfirmasi ini kan juga harus dilakukan karantina. Harus di rumah selama 14 hari, walaupun dia tidak dilakukan pemeriksaan, karena tidak memiliki gejala. Jadi pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada yang memiliki gejala. Bukan pemeriksaan kesehatan, SWEP. SWEP itu dilakukan untuk yang memiliki gejala. Tetapi beberapa provinsi melakukan, yang kontak erat juga dilakukan SWEP. Dan mereka harus tetap di karantina selama 14 hari. Itu dia ya, mungkin strategi-strateginya, yang juga PR yang disampaikan Bu Masda tadi. Semoga kita bisa realisasikan bersama-sama ya Bu Masda. Terima kasih banyak Bu Masda telah hadir bersama kita untuk berbincang tentang hidup bersama COVID-19 ini. Terima kasih juga Dr. Kus pesan-pesannya tadi ya, bahwa tenaga medis ini tidak bisa berjuang sendiri ya. Diperlukan kolaborasi dan bantuan juga dari masyarakat supaya virus ini segera berakhir pandeminya ya. Baik, terima kasih Dr. Kus. Baik pemirsa, tiba saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang kita hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin, patuh memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa ini bukan hanya dimintai pertanggung jawaban di dunia, tapi juga di akhirat. Saya akhiri tosok kita siang hari ini, saya Eget Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit ulur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!